Kadang apa yang udah kita usahain kok hasilnya gak sesuai sama matematika kita Kok 2 tambah 2 hasilnya bukan 4 Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pernah hinggap di kepala kita Apalagi kalau iman lagi ngedrop bisa sampai muncul prasangka buruk kepada Allah Jawabannya sederhana Karena kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman Sama-sama menggunakan dunia Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat Dan orang yang tidak beriman dengan dunia Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat itu baru imbang perbandingannya Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia Itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam Gak logis menurut iman Baru logis kalau kita ngebandingin, eh dia orang misalnya riba Terus dia bisa beli aset sekian, saya gak riba dapat apa nanti di akhirat Itu baru logis tuh menurut iman Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba Saya dengan cara yang lebih syari Kok dia dapat sekian aset, saya gak, ini secara hitung-hitungannya aja Pertanyaannya udah salah, sehingga tidak ada jawaban Makanya yang harus diperjelas dulu pertanyaannya Baru nanti ketemu jawabannya